Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian Perkenalkan nama saya Johana Barus dari kelas 91 SMP Swasta Katolik Asisi Medan Di video kali ini saya akan meresensi novel yang berjudul Bumi Identitas buku, judul buku Bumi Penulis Terelie, jumlah halaman 440 halaman Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Kisah ini menceritakan seorang gadis yang berumur 15 tahun yang bernama Raib Dia memiliki dua orang sahabat yang bernama Selly Dia adalah teman sebangkunya yang memiliki kekuatan mengendalikan petir Dan Ali yang teman sekelasnya Raib yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata Kisah ini menisahkan tentang perjalanan mereka mencari jati diri Dan berusaha menggagalkan perjalanan Tamus Tamus adalah seorang panglima bayangan 2000 tahun yang lalu Ia memiliki masa lalu yang sangat ia sesali Dulu ia ikut dalam rencana jahat yang disusun oleh ratu dan adik Yang keduanya adalah ibu dan adik kiri si anak pertama dari kerajaan bulan Yaitu si Tanpamakota Alasan ia disebut si Tanpamakota adalah Karena hanya sebagai waris tahta kerajaan selanjutnya Telah digantikan oleh adik tirinya Pemasalahan yang diberikan pada adik tirinya digunakan dengan semena-mena Hal inilah yang mengakibatkan adanya pemberontakan dari si Tanpamakota bersama rakyat Tamus yang sudah dijanjikan tahta oleh sang ratu Ikut membantu sang adik kiri Melancarkan aksi liciknya Untuk menjebak si Tanpamakota Kedalam penjara bayangan Setelah kejadian itu berlalu Tamus pun sangat amat menyesal Atas apa yang telah diperbuatnya Maka dari itu Ia berencana memaksa Raib Untuk membuka portal Yaitu portal penjara bayangan Dengan buku kehidupan yang dimiliki oleh Raib Karena hanya dengan buku itulah Si Tanpamakota bisa keluar dari penjara bayangan Kesehatan petualangan mereka dimulai Saat Tamus datang ke aula dan ingin membawa Raib pergi Pertarungan sengit pun terjadi antara mereka Saat Raib, Seli, dan Ali tersudut Datang Miselena yaitu guru matematika mereka Dan ternyata Miselena adalah pantan murid dari Tamus Miselena berhenti menjadi murid Tamus Karena ia merasa Tamus sama seperti Sang ibu dan adik kiri Si Tanpamakota yang rela melakukan apa saja Kepada orang lain yang menentang dia Dan juga Miselena beranggapan Jika si Tanpamakota dibebaskan Akan menjadi pancaman bagi dunia Miselena yang tidak bisa menahan Tamus Lebih lama lagi Menyuruh Raib Seli dan Ali melewati portal menuju kamar Raib Dengan buku yang diberikan Miselena kepada Raib Yang ternyata buku matematika itu memiliki kekuatan Memindahkan mereka ke tempat lain Tempat itu bernama Kota Tisri Kota inilah mereka menyelidiki tentang buku itu Hal itu membawa mereka kepada F si penjaga perpustakaan Dengan bantuan Hilo Seseorang yang memberikan mereka tumpangan tempat tinggal Setelah diselidiki Buku itu adalah buku kehidupan Buku yang diwariskan oleh Sang Raja Klan Bulan Identitas asli Raib pun terungkap Yang ternyata Raib adalah keturunan murni Klan Bulan Siklusnya muncul 2000 tahun sekali Dan Raib adalah keturunan ke-21 Sedangkan Seli teman Raib Seli adalah keturunan petarung Klan Matahari Dari F juga mereka tahu Bahwa ada empat dunia di alam semesta ini Saat F menjelaskan Kota Tisri tempat mereka berada diserang oleh Tamus Pasukan bayangan menyerbu perpustakaan S Raib, Seli, Ali, dan Hilo Melarikan diri dan bersenuhi di permukaan pantai Beberapa hari kemudian F datang lewat kerapian F tak datang sendiri Ia datang bersama Tok Tok adalah panglima pasukan bayangan dari Timus Yang bertentangan dengan Tamus Tok mengatakan bahwa ia melihat seorang perempuan bertubu tinggi Dan berambut meranggas yang disandra oleh Tamus Ia adalah Misalena Misalena dalam bahaya Raib, Seli, dan Ali ingin menyelamatkan Misalena Mereka pun pergi ke perpustakaan sentral Yang menjadi tempat sementara pasukan bayangan Mereka pun pergi melewati peraktian Secara sembunyi-sembunyi Seperti yang dilakukan oleh F Saat mereka ingin membebaskan Misalena Tiba-tiba datang lima orang berpakaian serba hitam Mereka adalah panglima bayangan yang berada di pihak Tamus Tak lama kemudian Tamus pun datang Tamus menyuruh Raib untuk membebaskan sitan pangang kota Yaitu keturunan murni sebelum Raib Yang dipenjara di penjara bayangan Raib tidak mau melakukan itu Tamus pun membuka portal Yaitu portal penjara bayangan Dan memancang memasukkan Misalena ke dalam Tanpa diduga Ali berubah menjadi beruang raksasa Ia menangkap Tamus lalu mencampakkan Tamus ke dalam penjara bayangan Tamus pun masuk ke dalam penjara bayangan Di detik-detik terakhir F dan yang lainnya datang di sana Dan menyaksikan peristiwa itu Lalu mereka membantu menyembuhkan Misalena Mereka pun pergi dari ruangan itu Dan Raib lupa Ia berkata bahwa Tamus membawa buku kematian ke dalam penjara bayangan Unsur intrinsik novel ini Yang pertama ada judul buku Yaitu Bumi Kedua tema Petualangan sahabat menemukan jati diri Tiga ada tokoh dan penokohan Pertama Raib Raib memiliki sifat yang Pemalu dan bijaksana Yang kedua ada orang tua Raib Orang tua Raib memiliki sifat perhatian dan penuh kasih sayang Yang ketiga ada Seli Seli memiliki sifat yang penakut Percaya diri dan penyayang Yang keempat Ali memiliki sifat yang pemberani Keras kepala Jenius dan pemalas Yang kelima ada Misalena Misalena memiliki sifat yang tegas Bijaksana dan penuh akan tanggung jawab Yang keenam ada Tamus Tamus memiliki sifat yang sangat buruk Yaitu Tamus tamak akan kekuasaan Tujuh ada Ailo Ailo memiliki sifat yang perhatian dan penuh kasih sayang Yang kedelapan ada Faye Faye memiliki sifat yang perhatian dan penuh akan kasih sayang Sama seperti Ailo Yang kesemilan ada O O memiliki sifat yang sangat periang Sepuluh ada F F memiliki sifat yang tegas dan sangat bijaksana Empat, latar, latar tempat Latar tempat ada dua Yaitu di dunia bumi dan di dunia bulan Di dunia bumi Yaitu rumah raib Kamar raib Lorong sekolah Kantin sekolah Aula Toko elektronik Dan angkot Yang kedua Dan di dunia bulan Yaitu di rumah Ailo Kamar O Perpustakaan sentral Rumah peristirahatan Stasiun kereta dan hutan Latar waktu Pagi hari Siang hari Malam hari Dan pulang sekolah Yang kelima Ada alur Alur yang terdapat di dalam novel ini Yaitu alur maju dan mundur Atau alur campuran Yang keenam Ada sudut pandang Yaitu Orang pertama Pelaku utama Tujuh Amanat Amanat yang terkandung dalam novel ini yaitu Janganlah pernah berhenti mencari jati dirimu yang sebenarnya Serta Janganlah menyerah menghadapi likalibu kehidupan Dan berusaha menghadapi permasalahan yang ada Karena Setiap permasalahan pasti memiliki solusi Ada pula amanat yang dapat kita ambil Yaitu Rasa solidaritas tinggi dan menjaga satu sama lain Seperti yang dilakukan oleh Raib Seri dan Ali Unsur Extrinsi Novel Bumi Teriria adalah penulis novel Bumi Novel ini seris pertama dari seri Bumi Teriria adalah nama panggung Nama aslinya adalah Darwish Tidak diketahui nama kepanjangnya Karena Sosok teriria sangat jarang terekspor Dan di setiap karyanya tidak terlampir biodata dari Darwish Teriria diambil dari bahasa India Yang berarti untukmu Dia lahir pada 21 Mei 1997 Yang berasal dari keluarga sederhana Perantua beliau adalah petani biasa Beliau tumbuh dewasa di pedalaman Sumatera Terlihat dari novel ini yaitu Novel ini sangat menarik dibaca Kisah tiga sahabat yang mencari jati diri mereka Dibaluti dengan unsur fantasi Yang membuat novel ini sangat menarik untuk dibaca oleh pemulis Dan juga Keterangan tentang fantasi yang berada di novel ini Sangat jelas dan mudah dimengerti oleh sang pembaca Sehingga membuat sang pembaca Bisa merasakan fantasi yang ada di dalam novel ini Kekurangan dari novel ini Yaitu Ada beberapa tokoh yang belum dijelaskan identitas aslinya Dan banyak kilas balik yang belum dijelaskan dalam novel ini Sehingga novel ini masih rumpang atau Tidak lengkap Sehingga para pembaca Bingung akan alur cerita yang ada di novel ini Sekian pengaparan novel Bupi dari saya Terima kasih